Dan orang tua juga mari kita hari ini kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa anak-anak itu adalah titipan Tuhan pada kita. Glory kita nanti suatu hari bukan di karir kita. Kemuliaan kita bukan duit berapa banyak investasi kita, aset kita. It's how your children live according to his will. Bagaimana anak-anakmu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Percayalah kalau anda besarkan anak anda meskipun uangnya pas-pasan, kalau anak anda jadi mereka bisa cari uang sendiri. Tentunya tidak disarankan itu hidup foya-foya, upgrade lifestyle melulu. Tentunya kita harus pikirkan panjang nih ke depan. Tapi ya jangan pelit jadi orang, semua itu ada hikmatnya. Kalau kita bisa menabung dan kita bisa meninggalkan suatu warisan, aset atau apa kepada anak-anak kita, ya puji Tuhan bonus-bonus untuk mereka. Tapi sebenarnya hidup anakmu tidak bergantung itu loh. Hidup anak anda itu bergantung teladan anda. Dan iman anda kepada Tuhan itu bisa ditularkan atau tidak. Kalau mereka punya itu dan mereka bisa respect hidupnya sendiri. Keluarga anda tidak harus bermula seperti Ayub, very rich atau kaya raya. Tapi kalau keluarga anda digiring dengan benar, maka anak-anak anda nanti suatu hari pasti akan tambah kaya, tidak akan jadi tambah miskin. Halal lagi kekayaannya. Anda tidak usah khawatir. Sebab Tuhanlah yang memberkati karir. Mitos papa mama adalah aku harus cari duit sebanyak-banyaknya. Udah, anak-anak jangan ganggu papa. Tujuh hari seminggu aku bekerja, tidak punya waktu untuk putra-putriku. Ini semua juga untuk kalian. Tapi anak tidak mengerti. Anak maunya waktu dengan kita. Apalagi kalau masih kecil. Tidak usah kejar ini seperti kesetanan demi mereka. Kejarlah mimpimu dengan Tuhan. Miliki hikmat atur waktu, tapi perhatikan mereka. Luangkan waktu dengan putra-putrimu. Sebab tidak perlu anda membakar diri, mengorbankan diri. Anda absen sama sekali. Supaya ini nanti mereka terima. Sebab nanti ujungnya, anak tidak cari itu kalau hati mereka murni. Kecuali kalau anak memang sudah mati rasa sama papa mamanya. Akhirnya duit-duit melulu. Anda akan melihat di situ, permulaannya. Anak itu waktu kecil dan masih polos. Bukan itu yang dia cari. Tapi ujungnya, ujungnya karena sudah rusak. Sudah rusak hatinya. Karena kurang kasih membuat dia jadi pergaulan yang salah dan sebagainya. Akhirnya, papa mama pun tidak mau. Money only please. Itu anak yang sudah rusak. Itu spoil kids. Itu anak yang sudah manja. Itu anak yang sudah salah. Pada dasarnya, setiap anak yang dititipkan ke kita, bermula polos. Kalau sampai anak itu akhirnya sudah tidak lagi menuntut waktu sama papa mamanya, menurut saya anak itu sudah sakit mah. Gambar dirinya sudah rusak. Dan sudah dirusak oleh dunia. Jadi papa mama, no need. Just your money please. Just your money. Pada dasarnya, semua anak waktu kecil, pasti mau mommy daddy. Bukan money. Karena mereka belum mengerti gunanya uang. Nah, bisakah kita tangkap momentum itu dan kita kembangkan dalam diri mereka sambil kita mencari nafkah? Bisa enggak? Tapi orang tua lah yang seringkali menjadikan anak-anaknya sakit mah. Gambar dirinya lenyap. Sudah tidak mengerti tentang hubungan. Biasanya anak seperti itu nanti, sekalipun berhasil karirnya, dia selalu gagal dalam hubungan. Karena dia tidak punya patrun. Dan papa mamanya tidak menjadi pengajar yang benar dalam hidupnya. Teladan dia tidak punya. Dan sudah terlanjur salah kaprah. Saya ngomong gini, tidak ingin menjadi seorang downer. Orang yang membuat Anda jadi pesimis. Tidak. Ini adalah fakta. Tapi selalu dalam Tuhan ada jalan. Namanya Yesus sendiri berkata, Akulah jalan. Selalu dalam Kristus ada jalan. Jangan pernah putus asa. Everything, anything, apapun di dalam Tuhan selalu bisa di-reverse. Selalu bisa dibalikan trennya. Tuhan itu memberkati ketaatan. Tuhan itu memberkati iman. Selama Anda beriman hari ini, tidak ada kata terlambat. Selama Anda mau taat, kita mau taat pada Tuhan. Dan apa yang Firman ajarkan, apapun selalu bisa ditunggang balikan. Bahkan tawanan pahlawan pun bisa direbut kembali, kata Firman. Bulu patah terkulai pun tidak akan dibatahkan. Sumbu yang sudah pudar nyalanya pun sudah habis sumbunya itu, sudah gosong pun bisa nyala lagi kalau dalam Tuhan. Karena di dalam Kristus itu ada yang namanya supernatural blessing. apapun yang bergeser ke kiri, mungkin ke arah yang salah, bisa kembali digeser ke kanan. Apalagi tahun ini kita cetuskan menjadi tahun bergeseran. Tahun mujizat berarti anything, everything can still change. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih.